hai oke Assalamualaikum teman-teman semua welcome back to my channel dalam video kali ini saya akan memberikan cara bagaimana mengubah aplikasi-aplikasi default di laptop di Windows 10 ya bagaimana caranya rencana sangat mudah teman-teman Klik Kanan masuk ke atau personalisasi ya masuk ke menu personalisasi kemudian pergi ke home kita masuk ke Windows settings kemudian setelah masuk ke Windows setting di sini teman-teman pilih apps ya atau aplikasi ya teman-teman tinggal klik saja Nah setelah itu teman-teman pilih menu default apps ya atau default aplikasi nah ini teman-teman tinggal klik saja yang default aplikasi Nah di sini ada beberapa pilihan ya default aplikasi untuk email Maps music player foto viewers video player dan web browser di sini teman-teman tinggal pilih saja misalkan sebagai contoh disini saya ingin mengganti web browser temen-temen tinggal klik saja kemudian pilih aplikasi mana yang ingin teman-teman jadikan defaultnya ya ini caranya sangat mudah dan juga gampang misalkan teman-teman ingin mengubah email ataupun Maps atau yang lainnya teman-teman pilih saja seperti ini kemudian pilih aplikasi mana yang ingin teman-teman jadikan default ya Oke mungkin cukup sekian video ini dari saya semoga bisa memberikan manfaat jangan lupa untuk like comment share dan juga subscribe wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh hai 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 Terima kasih telah menonton!